Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa berjumpa lagi bersama saya, Fibi Serayu Anita, dalam Jurnal KOTIM. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Sudah sepekan lebih banjir yang melanda desa Hanjalipan kecamatan Kota Besi Kabupaten Kota Waringin Timur belum juga surut. Meski kedalaman banjir mencapai hingga 1 meter, namun belum ada warga yang memilih mengungsi. Banjir yang melanda desa Hanjalipan sudah terjadi sejak tanggal 7 Mei kemarin. Hingga kini, desa yang berada di bantaran Sungai Mentaya tersebut masih dikepung banjir. Pasang air Sungai Mentaya serta adanya kiriman air dari wilayah hulu membuat banjir di desa Hanjalipan belum juga surut. Ketinggian banjir di desa Hanjalipan bertahan di kisaran 30 hingga 100 cm dari permukaan jalan. Warga yang ingin beraktivitas di luar rumah terpaksa harus menggunakan perahu. Sejak dilanda banjir belum ada warga yang memilih mengungsi, warga tetap tinggal di rumah panggung mereka masing-masing, sementara aktivitas pendidikan diliburkan demi keamanan. Sebagai desa yang menjadi langganan banjir, membuat warga setempat akhirnya terbiasa dengan bencana tersebut. Masyarakat di desa Hanjalipan itu adalah desa yang berulang kali apabila debit air di wilayah hulu, antang kalang, telaga antang itu besar, maka Hanjalipan adalah desa terakhir yang akan terkena banjir. Jadi masyarakat di situ sudah mampu berharmonisasi dengan banjir, bahkan dalam aktivitas keseharian mereka, di transportasi dan segala macam, berjalan dengan baik saja. Tidak ada yang menyesuaikan, mereka stay di rumah. Kalaupun mereka banjir, karena rata-rata biasanya satu kampung itu ada satu keluarga, mereka pindah ke tempat keluarga yang lebih tinggi. Kalau pasionalitas pendidikan memang tidak bisa berjalan dengan baik, karena halamannya biasanya yang terendam. Kalau sekolahnya rata-rata aman sih sebenarnya. Kalaupun sekarang diriburkan, karena berkaitan dengan keamanan. Dengan cuaca di utara kota Waringin Timur yang mulai panas dan menurunnya intensitas hujan, banjir di desa Hanjalipan diperkirakan segera surut dalam beberapa hari ke depan. Sedangkan untuk beberapa desa lainnya yang sebelumnya juga dilanda banjir, saat ini kondisinya telah surut. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat kuota 1029 formasi untuk penerimaan aparatur sipil negara tahun 2024. Formasi tersebut terbagi atas calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mengusulkan penerimaan aparatur sipil negara. Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB dengan memberikan kuota sebanyak 1029 formasi. Formasi Rekrumen ASN tersebut terdiri atas 225 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 774 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Waringin Timur Kamarudin Makalepu menyebut belum mengetahui waktu pelaksanaan Rekrumen tersebut. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Saat ini Panitia Seleksi Nasional masih melakukan verifikasi terhadap usulan rincian formasi yang diajukan pemerintah Kota Waringin Timur berdasarkan kebutuhan. Setelah validasi ini akan ditetapkan rincian formasi tadi yang kemarin ditetapkan kan baru total. Sekarang rinciannya nanti dari BKN. Setelah itu nanti kita tunggu petunjuk pelaksanaan seleksi dan jadwal seleksinya. Jadi kebutuhan ASN. Jadi nanti berapa P3K, P3K-nya jabatan apa saja, syarat jabatan dari yang akan dilaksanakan seleksi itu nanti di situ munculnya. Jadi saat ini kami belum bisa menyampaikan karena belum ditetapkan. Kuota penerimaan ASN tersebut masih belum memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan tenaga kontrak atau non-ASN, di mana saat ini Tekon yang bekerja di lingkup pemerintah Kota Waringin Timur berjumlah lebih dari 2.000 orang. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Puluhan anak usia dini disampit mengunjungi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mereka hadir untuk bermain dan belajar, sekaligus mengenal tentang kebencanaan. Anak usia dini dari dua taman kanak-kanak disampit terlihat senang dan gembira bermain di halaman kantor BPBD Kota Waringin Timur. Dipandu petugas BPBD dan pendampingan guru, para siswa dikenalkan tentang kebencanaan, di mana potensi bencana sering terjadi di Kota Waringin Timur adalah banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Pengenalan tentang sejumlah peralatan milik BPBD juga diberikan kepada anak usia dini tersebut. Kegembiraan para siswa semakin terasa, terutama saat mencoba menaiki perahu karet. Dengan semangat, mereka mengayuh perahu seolah sedang menyelamatkan korban bencana. Pengenalan tentang kebencanaan dinilai perlu diberikan kepada anak sejak dini, sehingga mereka dapat lebih sigap dan mengetahui cara menyelamatkan diri saat menghadapi terjadinya bencana. Ini merupakan pelayanan kami juga, dengan harapan anak-anak didik yang kita hadirkan pada hari ini, mereka lebih awal untuk bisa mengetahui bagaimana bersikap ketika terjadi bencana. Terutama banjir ya, kalau kita kebakaran lahan dan hutan lebih kepada kualitas udara. Jadi mereka kalau terjadi buruknya kualitas udara, mereka harus secara otomatis menggunakan masker yang melindungi diri mereka agar mereka bisa hidup sehat, beraktifitas seperti biasa. Kegiatan bermain sekaligus belajar di BPBD Kota Waringin Timur tentunya disambut antusias para siswa. Banyak pelajaran yang mereka dapat, salah satunya pembentukan karakter dalam menjaga alam sekitar untuk mencegah bencana. Karena mengedukasi anak-anak kita supaya sigap tanggap terhadap bencana. Itu saja sih kalau biasa ya. Kalau melihat tadi antusias? Sangat antusias. Mulai dari kemarin kami dari sekolah TK Fatwa Ketapang sangat antusias dalam acara ini, dalam edukasi penanggulan bencana ini. Sangat senang, anak-anak sangat luar biasa senang. Untuk anak-anak mungkin lebih mengetahui dan lebih peka lagi ya terhadap bencana. Mungkin penanggulangan bencana banjir terutama. Tidak membuang sampah pada sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya. Pengenalan kebencanaan dengan cara yang menarik dan menyenangkan ini sekaligus sebagai upaya dalam mendukung program Kota Layak Anak. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Mencegah penyalahgunaan barang bukti narkoba oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Kepolisian Resor Kota Waring Timur memusnahkan 300 gram lebih sabu senilai 500 juta rupiah. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan kasus dari 13 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu dilakukan di halaman Polres Kota Waringin Timur. Kegiatan yang dipimpin ke Polres AKBP Sarpani turut diikuti perwakilan dari sejumlah instansi terkait. Barang bukti sabu yang dimusnahkan berjumlah 132 bungkus dengan berat lebih dari 300 gram. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam air yang dicampur cairan jet kimia. Barang bukti narkoba senilai setengah miliar rupiah ini milik 13 orang pengedar yang ditangkap dalam periode waktu sekitar satu bulan terakhir di mana dua di antaranya adalah perempuan. Sarpani menyebut sabu yang dimusnahkan umumnya merupakan selundupan dari Kalimantan Barat melalui jalur darat, beberapa di antaranya juga ada yang berasal dari Palangkaraya. Dari belasan pelaku yang telah ditetapkan tersangka, beberapa di antaranya adalah residivis, bahkan sebagian dari mereka berada pada satu jaringan yang sama. Jadi kita sudah melakukan mapping dari hasil penyelidikan dan penyidikan, bahwa barang narkoba ini sebagian berasal dari peredaran dari arah Kalimantan Barat melalui jalur darat ke arah Kotim, dan sebagian kecil juga ada yang dari Palangkaraya. Ada beberapa orang residivis, pemain lama. Sebagian besar memang kita ungkap di Kota Sampit, Ketabang, Pak Amang, tapi ada sebagian juga yang dari proses-proses jajaran itu mereka mengarah pada pergebunan. Dan peredaran ini ada yang berbeda? Rata-rata begitu, masih ada kaitannya. Pengungkapan hingga pemusnahan sabu ini merupakan bentuk keseriusan polisi dalam menekan peredaran gelap narkoba. Perlu keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat untuk bersama-sama memberantas narkoba dari bumi habaring hurung. Sebagai salah satu bentuk kewaspadaan terhadap munculnya penyakit demam berdarah denyu atau denyuk, Dinas Kesehatan melalui puskesmas Kumai bekerja sama dengan pemerintah Desa Sungai Kapitan. Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waring Barat, Kalimantan Tengah melakukan upaya sosialisasi dan fogging atau pengasapan di lokasi rumah warga Desa Sungai Kapitan dan di tempat-tempat yang diduga bersarangnya nyamuk Eides AYT. Kegiatan fogging yang dilakukan pihak puskesmas Kumai di Desa Sungai Kapitan merupakan program pengendalian penyakit DBD dan memberantas nyamuk Eides EJT. Dalam pengendalian, DBD lebih memprioritaskan dan mengutamakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN yang dilakukan secara rutin di wilayah Kecamatan Kumai. Sekretaris Desa Sungai Kapitan Sayuti menerangkan, kegiatan fogging ini untuk mencegah DBD di Kecamatan Kumai, khususnya Desa Sungai Kapitan, agar penyakit DBD tidak lebih meluas lagi, sehingga masyarakat aman dan nyaman beraktifitas dalam kesehariannya. Pengasapan dilakukan di lokasi terdampak penyakit DBD, di mana untuk Desa Sungai Kapitan sendiri terdapat dua orang anak yang diserang penyakit DBD, yakni DRT-1 dan RT-2, di mana kedua anak tersebut sudah mulai membaik dan sedang menjalani rawat jalan. Terima kasih, pada intinya ini kegiatan fogging yang memang sebenarnya tidak terlalu begitu banyak korban akan, tapi ini untuk mencegah lebih meluas lagi, agar masyarakat lebih nyaman, aman dalam kesehariannya dan bisa masyarakat kapitan. Alhamdulillah, yang bersangkutan disini ada DRT-4 dengan DRT-1, saya tadi sudah, DRT-4, ada dua anak yang kena DBD, tapi Alhamdulillah murah-murah semua tidak terawat jalan saja semuanya. Tim bawang selalu ada, melalui PRT yang kita lakukan ya, untuk selalu kita jaga kebersihan, karena ini juga musim hujan, tentunya antisipasi kalau ada tampon-tampon air yang mengandung, yang bisa dicerda, baik yang plastik-plastik ataupun biasanya banyak di ban-ban berkas yang ada beberapa tempat yang sering terlalaikan oleh warga masyarakat. Insya Allah, karena memang ini ada di rumah desa sehat, di rumah kapitan yang kita laksanakan, membagikan buku kabate yang setiap hari Jumat, semuanya kalau tidak ada libur atau kegiatan, kita rutin laksanakan kita tersebut. Ini bekerjasama dengan pihak usaha sekumai, kader-kader desa, ataupun RDS yang ada di rumah kapitan. Nyamuk Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang membawa virus dengi penyebab penyakit demam berdarah. Uniknya hanya nyamuk Aedes aegypti betina yang menyebarkan virus tersebut, sedangkan tidak untuk nyamuk jantan. Selain virus dengi, nyamuk Aedes aegypti juga dapat membawa virus zika, cikungunya, dan demam kuning. Seorang pencuri kotak amal yang kedapatan melakukan aksinya di salah satu masjid di desa Pangkalan 3 kecamatan Pangkalan Lada akhirnya berhasil ditangkap warga. Selanjutnya oleh warga, pelaku, dan juga barang bukti pencurian diserahkan ke Polsek Pangkalan Lada. Tersangka HB ini tidak bisa mengelak karena tertangkap tangan usai melakukan aksinya. Apalagi barang bukti berupa kotak amal terlihat dalam kondisi rusak berikut isinya, berupa uang senilai Rp4.300.000 yang diduga diambil tersangka. Menurut informasi, peristiwa pencurian ini terjadi pada Senin Dinihari, 13 Mei 2024, ketika salah seorang pengurus masjid hendak memasuki Masjid Jami Al-Huda yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kilometer 50 RT10, RW 04, Desa Pangkalan 3. Dirinya melihat seorang pria tak dikenal berada di Serambi Masjid Tengah mengambil uang dari dalam kotak amal, gembok kotak amal dalam keadaan rusak. Melihat kejadian tersebut, segera melaporkan aksi pencurian kepada pengurus masjid lainnya, yang kemudian bersama-sama melaporkan insiden tersebut ke Polsek Pangkalan Lada. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp4.390.000 yang diduga hasil curian dari kotak amal masjid. Selain itu, polisi juga menyita satu kotak amal masjid yang terbuat dari besi, satu buah gembok stainless L dalam keadaan rusak, serta satu buah obeng dan satu unit sepeda motor milik tersangka. Saat ini pelaku HB masih menjalani pemeriksaan di Polsek Pangkalan Lada. Polisi juga akan memeriksa rekam jejak pelaku untuk mengetahui apakah HB terlibat dalam kasus kriminal lainnya. Tim Liputan, SBTV Demikian pemeriksa informasi dari Kota Waring Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!